Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa Saya akan menyambut Pemirsa disini Salam sejahtera, salam bahagia Salam sehat, salam sukses selalu Jumpa lagi dengan saya Arief di Kana Rahman Pada kesempatan kali ini Saya berbincang dengan Teman saya Kebetulan beliau dipercaya oleh Warga RW3 menjadi Ketua RW3 Cempaka, Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat Nah Beliau ini Namanya yaitu Bapak Supriyatna Betul Pak Supriyatna Disini beliau Selain menjabat RW Mempunyai Hobi Yaitu Berbudidaya ikan lele Disini saya akan Sedikit Bertanya Kepada Pak RW Apakah Lele ini Berprospek Dibudidayakan Atau bagaimana Untung ataukah rugi Nah Kita langsung aja Ke PRW PRW Gimana Sehat Alhamdulillah Sehat Demang Alhamdulillah Sehat Demang Nah PRW Menurut PRW Ini Kolam Kolam Lele ini Kenapa Berbudidaya ikan lele Apakah Menguntungkan Atau Rugi Kalau dari segi Bisnis Emang menguntungkan Ya Pertama Saya sebenarnya Hobi Hobi ikan Kan Mungkin dari Hobi ikan itu Bisa jadi bisnis Kan Pertamanya Hobi aja Timbul bisnis Nah Pak PRW sendiri Ini udah berapa lama Berbudidaya ikan lele ini Dari mulai seneng Atau mencoba-coba Itu Dari mulai kapan Apakah setahun Atau lebih dari setahun Atau kurang dari setahun Ini pertama Saya Budidaya ikan lele ini Kurang dari setahun Ada tiga bulan kebelakang Tiga bulan kebelakang Menurut Pak PRW sendiri Bagaimana nih Prospek Berbudidaya ikan lele Apakah Mempunyai Prospek Untuk dibisniskan Dari hobi ini Atau bagaimana Pak PRW Kalau menurut saya Bisa Dibisniskan Pertamanya dari hobi Yang dibisniskan Lumayan lah Menguntungkan Sebenarnya Nah Disini kan Pak PRW Memakai kolam terpal Ada alasan tertentu Enggak Pak PRW Kenapa memakai kolam terpal Kenapa tidak memakai kolam tanah Kalau memakai kolam terpal Dari segi biaya Lebih ringan Lebih irit Bisa kejangkau Dengan lahan yang Sempit pun Bisa berternak lele Jadi biaya Lebih murah Lebih irit Jadi Dari sisi keefektifan Efektifnya Jadi kalau misalnya Mau dipinahkan Ini bisa Pak PRW ya Bisa Nah bisa dipinahkan Nah kalau dari sisi pakan Pak PRW ini Apakah pakan Dari apa Pak PRW Apa dari pelet Atau ada alternatif lain Dari sisa makanan Atau dari Maaf Dari misalnya ayam mati Atau apa Pak PRW ini Kalau bagi saya Buat makanan kita Pakainya pakai pelet Soalnya ini lele buat dikonsumsi Bukan buat apa-apa gitu kan Buat di Bisnis ke Masuk ke warung-warung Pecelele gitu kan Ke pasar Ya supaya sehat gitu kan Jadi Pakainya kita pakai pelet aja Nah PRW ini Benihnya Membenihkan sendiri Atau Membeli Benih dari Yang lain Jadi istilahnya Pembesaran atau Pembenihan PRW ini Kalau saya Sistema pembesaran Kalau kita Benih Beli sendiri dari Tempat Pembenihan Iya Ada Pesan gak buat Pemirsa Atau Warga RW Tiga Cempaka Cimar Ini Apakah Dengan Berbudidaya Lele Atau Membudidakan Di tiap rumah Ini berprospek Atau bagaimana Ada saran Atau masukan Atau gimana Ya sarannya Emang Prospeknya Bagus Buat Budidaya Lele Dari segi Ekonomi Emang Menguntungkan Gak perlu Lahan yang cukup Luas Juga bisa Dari modal Gak terlalu Besar Ya mudah-mudahan Bagi yang Penghobi Ikan Bisa Membudidayakan Lele Di rumah Masing-masing Dengan Nahan Sempit Pun bisa Bisa dimulai Nah Mungkin Sementara Pemirsa Demikian Berbincang-bincang Tentang Budidaya Lele Nanti Pada kesempatan Lain Kita akan Ngobrol Tentang Budidaya Ikan yang lain Masih bersama Dengan Pak RW Dan Warganya Nah demikian Bincang-bincang Saya Dengan Pak RW Tiga Cempaka Cimareme Yaitu Bapak Supriyatna Semoga Dari perbincangan Ini Bisa bermanfaat Bagi Kita semua Terima kasih Pak RW Hatunun Pisan Semoga Bermanfaat Mohon maaf Atas segala Kekurangannya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh